Halo teman-teman ketemu lagi di channel kami kesempatan video kali ini saya akan menyetek tanaman pohon alpukat nah ini teman-temannya ini batang alpukat yang sudah kita setek yang sudah tumbuh tunas seperti ini teman-teman nah ini ini dalam satu wadah ada dua batang ya ini sudah kelihatan tunasnya sudah mulai kelihatan tumbuh seperti ini ya nah ini teman-teman ya nah ini juga ada yang sudah tumbuh akar ya nah ini keadaan masih disungkup dan ini akar sudah tumbuh teman-teman nah ini pohon alpukat nah ini dia teman-teman ya nah ini akarnya sudah kelihatan seperti ini nah ini akar dari batang alpukat oke kita buka penyungkupnya agar lebih jelas kalau ini adalah batang alpukat ataupun pohon alpukat nah ini teman-teman nah seperti ini dia oke ini batang yang kita pilih untuk kita setek seperti ini ya batang yang kecil seperti ini ini lebih mudah untuk tumbuh akar nah ini contohnya sudah tumbuh akar batang yang kita setek nah oke buat teman-teman ya ini kita akan lakukan cara untuk penyetekannya nah seperti ini batangnya batangnya dan ini tadi contoh yang sudah tumbuh akar ya hampir sama batangnya selamat menikmati ya kan tadi ya dan ini sudah kita campur dengan air obat stek ini jenisnya serbu ya jadi cara penggunaannya harus dicampur terlebih dahulu dengan air nah kita oleskan sampai merata seperti ini setelah merata baru kita keringkan ya kita tunggukan meresap dulu obat steknya nanti setelah meresap obat steknya baru akan kita tanam nah ini teman-teman sekarang obat steknya sudah meresap ya sudah kering jadi ini tinggal kita lakukan untuk penanamannya nah seperti biasa ini kap plastik yang kita gunakan sebagai pengganti kap plastik polybag nya ya kita menggunakan kap plastik putih ini agar nanti kalau tumbuh akar akan kelihatan ya nah kalau tumbuh akar akan kelihatan seperti ini nah seperti ini contohnya makanya kita menggunakan kap plastik putih seperti seperti ini oke langsung aja teman-teman ini kita tanam nah ini media yang kita gunakan sekampadi yang sudah kita bakar kita campur dengan tanah dan juga kokopit ya kalau teman-teman tidak ada kokopit dicampur dengan tanah juga bisa ya tanah hitam ataupun tanah bakaran nah ini kita tancapkan lalu kita isi sampai penuh nah ini media kita lembabkan ya karena ini nanti sewaktu kita sungkup tidak kita siram sampai tumbuh akar seperti contoh tadi teman-teman ya itu tanpa penyiraman sampai tumbuh akar jadi ini media harus kita lembabkan terlebih dahulu oke seperti ini teman-teman setelah padat seperti ini baru tinggal kita menyungkupnya nah seperti ini sangat mudah caranya ya teman-teman ya oke dan ini kita ikat aja dengan karet hilang dan kita tempatkan di tempat yang teduh ya jangan terkena sinam matahari kita biarkan selama satu bulan ataupun lebih ya karena ini penyetekan satu bulan lebih teman-temannya yang sudah berhasil tumbuh akar ini penyetekan hampir dua bulan nah ternyata berhasil juga akarnya tumbuh seperti ini nah ini pembuktiannya ya untuk setek batang alpukat yang sudah berhasil tumbuh akar dan ini yang tumbuh tunas sudah kelihatan banyak tunas yang tumbuh ya tinggal kita tunggu akarnya akan tumbuh oke ya buat teman-teman jika ingin tahu obat setek apa yang kami gunakan silahkan komen di kolom komentar nanti komentar akan kami balas oke seperti ini caranya ya teman-temannya untuk menyetek batang alpukat agar berhasil tumbuh akar dan buat teman-temannya jika ingin mencoba silahkan ya dengan cara seperti di video kita kali ini oke sekali lagi buat teman-teman terima kasih telah menyimak videonya semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati